Rangkaian perayaan hari Natal dan Tahun Baru 2023 atau Nataru dihadapkan para pelaku industri kecil menengah di Plaza Pragola Kabupaten Pati, Jawa Tengah mampu memulihkan para pengusaha setempat. Sujari selaku paguyupan IKM Plaza Pragola mengatakan ramainya aktivitas masyarakat saat malam Nataru di aukinya sudah ditunggu oleh para IKM. Pasalnya, momen seperti Lebaran, Natal, hingga Tahun Baru dalam tiga tahun terakhir belum mampu mendongrak perekonomian para pedagang akibat protokol social distancing. Diceritakan Sujari sebelum pandemi perputaran uang di Plaza Pragola mencapai 300 hingga 400 juta. Namun saat pandemi berkurang menjadi 10 hingga belasan juta saja. Jumlah pengunjung serta kios yang masih buka di Plaza kini juga belum stabil. Meski demikian, para pelaku IKM sudah mulai berbenah dan menambah isi dagang. Di Nataru, pihak paguyupan IKM tidak mengadakan kegiatan khusus, mengingat anggaran sudah digunakan untuk bezer pada Senin 12 Desember dan Selasa 13 Desember ini. Mereka hanya mengandalkan keramaian dari bioskop yang dibutar di Plaza Pragola, selebihnya mengumumkan produk melalui media sosial. Untuk meramaikan outlet IKM Plaza tahun depan, paguyupan sudah menyiapkan sejumlah program dengan menggandeng dinas terkait. Dari Pati, Mu Anwar, Mitra Pos, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!